Badan Pemadam Kebakaran Swasta Kota Sambas bekerja sama dengan Polres Sambas dan Kodim 1208 Sambas melakukan upaya pencegahan wabah COVID-19 dengan menggelar penyemprotan disinfektan di ruang publik Senin malam kemarin. Penyemprotan disinfektan ini juga turut dipantau langsung oleh Kapolres Sambas dan Komandan Kodim 1208 Sambas. Lokasi yang menjadi sasaran penyemprotan anggota Badan Pemadam Kebakaran yakni halaman Istana Alwat Sekubelah Sambas dan kawasan Waterfront. Sekretaris Badan Pemadam Kebakaran Kota Sambas, Yaakob Pujana ditemui di sela-sela penyemprotan menjelaskan kegiatan ini dilakukan dalam upaya mencegah virus COVID-19 yang saat ini sudah masuk ke Kabupaten Sambas. Yaakob menghimbau kepada pihak swasta dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mencegah masuknya virus COVID-19 ini ke Kabupaten Sambas. Jadi kami berinisiatif mengadakan semprotan wassal menggunakan mobil tanki di vaksitan sebanyak 11.000 liter sebanyak 2 tanki. Jadi gerakan ini ada gerakan moral yang kami harap gerakan ini dapat diikuti oleh elemen-elemen masyarakat lainnya. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama. Inilah waktunya kita bersama-sama bahu-membahu untuk mengurangi COVID-19. Yang sekarang sudah sampai di depan kita. Bukan lagi itu yang kita bayangkan. Sekarang sudah sampai ke keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Saya harapkan para pengusaha seperti para perusahaan sawit untuk ikut bersama-sama membantu menyumbangkan dana atau bagaimana untuk kita bersama-sama mengurangi virus ini. Saya harapkan juga dari pemerintah daerah untuk segera tanggap dengan memasakkan segala sumber daya yang ada untuk kita. Seperti bisa memasakkan perangkat desa untuk penyemprotan disinfektan ini dengan arahan yang jelas dari Bapak Bupati. Bisa memakai dana ADD misalnya kan. Jadi kita serentak mengadakan semprotan masal untuk mengurangi penyemprotan virus COVID-19 ini. Pada penyemprotan disinfektan ini, badan pemadam kebakaran menurunkan 30 personil dan 2 mobil tangki serta ala semprot. CSMTV madahkannya.